Kursi pelatih Timnas Indonesia sudah puluhan kali berganti, mulai dari pelatih lokal hingga arsitek asing yang menukangi Timnas Garuda. Sayangnya, hanya segelintir pelatih yang bisa meraih prestasi bersama Timnas. Selebihnya tak bisa membuat skuad Garuda berbicara banyak, bahkan ada yang hanya numpang lewat. Hai Youtube, kembali lagi di channel Parkir Bus. Lantas, bagaimana kabar mereka setelah tak lagi melatih Timnas Indonesia? Ini dia daritan arsitek skuad Garuda dan nasibnya saat ini. Simak ulasan kami berikut ini ya. Neil Meiser Neil Meiser ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia di tahun 2012. Saat itu, PSSI dalam masalah dualisme sehingga membuatnya tidak leluasa memilih pemain. Meski begitu, Neil Meiser tetap bisa membawa Timnas Indonesia mencapai semifinal Piala Internasional Palestina 2012. Namun sayangnya, pada Piala AFF 2012, Tim Garuda tak lolos pasai grup. Kemudian pada kualifikasi Piala Asia 2015, Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Irak. Sejak 27 Februari 2013, Neil Meiser tidak lagi menjadi pelatih Timnas. Saat ini, Neil Meiser menukangi Klub Liga 1 2020 Persela Lamongan. Sebelumnya, dia juga sempat melatih PS Tirah, Semen Padang, dan Putra Samarinda. Luis Manuel Blanco Pada 7 Februari 2013, Blanco resmi diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin. Namun, pengangkatan Blanco sebagai pelatih Timnas Indonesia saat itu menimbulkan kontroversi. Dia diberi target untuk membawa skuad Garuda lolos kualifikasi Piala Asia 2015 dan juara Piala AFF 2014. Namun sayangnya, Blanco tak pernah turun bertanding. Kabar terbarunya, Blanco saat ini menukangi klub yang berlagak di Liga Gibraltar, Monskal PSC. Dia juga dikabarkan sempat terkena virus corona dan berusaha sembuh saat ini. Rahmat Darmawan Seusai pemecatan Blanco, Rahmat Darmawan ditugaskan menjadi caretaker untuk menukangi Timnas Indonesia. Saat itu, dia berduet dengan Jackson F. Thiago untuk merecik tim skuad Garuda. Tugas RD sapaannya ialah menemani Timnas Indonesia kualifikasi Piala Asia 2015 sebanyak dua laga. Setelah kalah 1-2 dari Arab Saudi, RD kemudian meninggalkan Timnas dan kembali ke arema saat itu. Saat ini, RD ditunjuk sebagai pelatih Madora United sejak Desember 2019 lalu. Sebelumnya, dia juga sempat dipercaya pelatih PS Tira, Mitra Kukar, Sriwijaya, dan beberapa tim lainnya. Jackson F. Thiago Setelah berkolaborasi dengan Rahmat Darmawan, Jackson sendiri membesu Timnas di kualifikasi Piala Asia 2015. Dia lengser setelah gagal dalam kualifikasi tersebut. Saat ini, Jackson dipercaya untuk melatih Persipura Jayapura. Sebelumnya, pria kelahiran berhasil ini juga menjadi bagian dari Barito Putra sejak 2017 hingga 2019. Peter Hwistra Hwistra menjadi pelatih interim pada 2015. Ia ditunjuk menjadi direktur teknik Timnas pada akhir Desember 2014. Tugasnya ialah kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kualifikasi Piala Asia 2019. Namun, Indonesia dijatuhkan saksi oleh FIFA sehingga tak bisa mengikuti turnamen-turnamen tersebut. Kewerter barunya, Hwistra menjadi asisten pelatih di klub yang berlaga di Uzbekistan, Pak Takor. Dia juga membantu tim tersebut menjadi juara di musim 2019 lalu. Luis Mila Luis Mila dikontrak pada Januari 2017. Pelatih asal Spanyol tersebut diberikan target menjuari SEA Games 2017 dan lolos semifinal Asia Games 2018. Namun, Luis Mila gagal memenuhi target tersebut. Pencapaian terbaik Luis Mila ialah meraih perunggu di SEA Games 2017. Meski begitu, mayoritas supporter Indonesia menilai permainan Timnas Indonesia jauh lebih baik di tangan Mila. Kabar terbarunya, Luis Mila masih menganggur melatih. Dia sempat melamar kembali jadi pelatih Timnas Indonesia di akhir 2019 namun gagal. Bima Sakti Bima Sakti ditunjuk PSSI sebagai pengganti Luis Mila. Bima Sakti yang sebelumnya menjadi tangan kanan Luis Mila diharapkan bisa membawa Indonesia bersaing di Piala AFF 2018. Nyatanya, Indonesia malah gagal lolos ke semifinal. Indonesia finish di peringkat keempat fase grup setelah menelan dua kekelahan dan masing-masing mengoleksi satu hasil imbang serta kemenangan. Bima kemudian tidak dipertahankan sebagai pelatih Timnas Senior. Pelatih asal balik papan tersebut diplot PSSI sebagai pelatih Timnas UU-16 Indonesia. Simon Mike Menomi Setelah memencet Bima Sakti, PSSI menunjuk Simon sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sedianya, Simon dikontrak selama dua tahun sejak 2018 sampai 2020 namun dia dipecat di tahun 2019. Simon sebelumnya dikontrak hingga Piala AFF 2020 usai. Ia pun ditargetkan meraih juara di ajang tertinggi se-Asia Tenggara tersebut. Namun empat kekalahan beruntun di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 membuatnya dilengsarkan. Sama dengan Louis Mila, Simon juga masih menganggur saat ini. Sebelumnya, dia melatih bayang karah FC di tahun 2017 dan berhasil menjuari Liga 1. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada wikipedia, kompas.com, indosport, dan bolasport.com Itulah tadi daerah tamantan pemain Timnas Indonesia dan nasibnya saat ini. Kalau menurut kamu, pelati mana yang paling berkesan? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.